selamat berjumat kembali teman-teman penggemar tanaman sikas pada kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman jadi kemarin saya coba-coba jalan ke toko dan ini dapat 3 buah 3 batang anak sikas masih kecil-kecil harganya murah 1 biji cukup 10 ribu saja tapi kalau kita lihat disini kondisinya masih agak kurus kecil agak kurus kemudian kita belum lihat bagaimana kesehatan tanaman ini kali ini saya akan menyampaikan apa yang biasa kami lakukan setelah membeli tanaman yang baru jadi mula-mula setelah kita membeli tanaman yang baru itu saya biasakan untuk memeriksa tanaman ini ini penting bagi kita semua karena tentu saja kita tidak ingin bahwa tanaman yang kita beli itu kemudian membawa penyakit yang akhirnya menular pada tanaman lain yang sudah kita pelihara sebelumnya jadi kalau kita lihat kondisi ini jadi permasalahannya yang pertama adalah tanaman ini kurus berarti ini perlu untuk kita lakukan pemupukan kemudian tanaman yang ketiga ini ini yang terkena penyakit ini jadi kalau kita cermati tanaman ini berkutu mirip dengan kutu perisai pada tanaman-tanaman lain kutu ini ini agak sulit di berantas dengan insektisida biasa karena pada permukaan tubuhnya itu diselubungi oleh semacam lapisan lilin nah kalau saya cara mudah untuk menanganinya itu adalah bagian daun yang terkena penyakit ini kita potong saja ya kemudian tanaman yang terkena penyakit ini untuk pencegahan agar penyakitnya tidak datang lagi kita semprot dengan insektisida sistemik ya jadi ini kita potong saja daun yang terkena penyakit ya ini ya 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 inilah kutunya ya kutu ini sulit untuk di basmi dengan insektisida biasa karena disini ada lapisan lilin yang menyelubungi tubuh sama ini sama kutu ini ya jadi mudahnya kita potong saja kemudian daun yang terkena penyakit ini kita buang atau kita bakar supaya penyakitnya hilang atau hamanya hilang kemudian bagian tubuh tanaman yang lain ini kita periksa lagi ternyata tidak ada kutunya nah untuk pencegahan ya agar kalau masih ada kutu itu bisa mati ya kita bisa gunakan insektisida sistemik ya jadi insektisida sistemik itu cara kerjanya adalah dia bisa meresap sampai ke dalam tubuh tumbuhan sehingga kutu tersebut nanti akan terkena racun yang disapnya dari tumbuhan tersebut ya ini satu untuk yang permasalahan pertama ya jadi untuk membasmi kutu itu kita buang daunnya kemudian kita semprotkan insektisida sistemik kemudian untuk pemasalahan yang kedua ini daunnya tanamannya kurang subur atau masih kurus ya ini kalau untuk soal kesuburan ini tidak terlalu sulit ya cukup kita berikan pupuk saja ya kalau kita lihat disini medianya sudah cukup baik saya kayaknya agak memadat saja ini sudah campuran dari tanah dan pasir dan ada sekamnya ini kayaknya untuk medianya tidak masalah ya hanya perlu kita tambahkan pupuk saja pupuk yang kita gunakan ini pupuk kompos kompos yang sudah sedi kemudian kita semprot dengan insektisida sistemik penyemprotan ini bisa kita lakukan seminggu sekali selama kira-kira 3 atau 4 minggu sambil kita lihat perkembangan pada tanaman ini kalau sekiranya setelah 4 minggu hama tidak muncul lagi maka penyemprotan bisa kita hentikan sampai ketemu lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh